Ya ampun, antum sih, makanya jangan, jangan, jangan terlalu, terlalu, terlalu mencintaimu Satin, Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Faang, Bapak Fatih Saya permisi Silahkan Saya permisi Fatih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Ani Sama-sama is Hah, ngapain sih lo pake terima kasih segala Orang dia cuma caper aja Assalamualaikum Assalamualaikum Berkah Ini bukan peraturan Ustadz Gimana ya Gimana ya? Berkah 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 Oh iya, melanjutkan informasi tadi Nanti setelah asar Mbak Sari Mau bayar dong Berapa semuanya? Semuanya Mbak Iya Semuanya 40 ribu 40 ya? Wah pas nih Wah pas nih Gue keperkiran dulu ya Mbak Iya Makasih Mbak Ayo, ayo Pak Nina Ayo keperkiran Iya duluan Iya Nina Nanti abis asar Akan ada Astaghfirullahaladzim Sar Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum Eh Assalam An Kenauan kekiyuan Poy Liat aja lo Hehehe Ayo ya Poy Punten nih Poy Hari ini tes saya gak bisa kemakmur Hmm? Kamu bisa gantiin gak? Undescribe Insyaallah Undescribe Berarti Maaf ya lo 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 Hehehe Maksud gue Gue inget lo setiap gue begini Hehehe Gitu Ada ketidak istiqomahan dari Bang Fa'an Antum tahu Itu artinya apa? Itu artinya Fengkis udah lalai dengan aman awan Hehehe Satir Antum Kalau Dek Fatin tahu Kira-kira apa reaksinya? Fatin akan bergoyang 65,5 skala Richter Kecewa sekali War Bisa-bisa Fatin juga itu kejang Hehehe Berarti tahu kan apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya Tapi dengan cara apa ya War? Dengan cara kita laporkan lah Ke Dek Fatin Bida dari Anda Hayo Ma silahkan dilihat-lihat Assalamualaikum Sukirman Eh bang Waalaikumsalam bangunan Bagaimana man? Pelanggan kamu udah balik lagi? Alhamdulillah sedikit sedikit ada bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Berkah Berkah Oh iya bang Gue mau kasih tahu Nanti Kohreng, Ronald, Guntur Mau ikut sholat berjamah bang Dimu sholat kita Boleh kan bang? Boleh lah Boleh dong Si umah mah untung Kenapa kau izinin Kohreng masuk ke makmur? Man, Kohreng itu masuk dengan hal yang baik Cuma nupang sholat Masa gak boleh? Orang yang paling munafik di makmur Yang mau sholat Belum tentu juga dia sholat beneran Astagfirullahaladzib Sukirman Lu kenapa sih? Seujun terus Gak berdosa man Gak baik Nanti lu bisa masuk neraka Di neraka lu disiksa Di strika Dipanggang bolak balik Nau zubir Nau zubir Dijawab dong Nau zubillah min zale Gadeng jawab Astagfirullahaladzib Jadi gimana bang? Boleh kan? Alhamdulillah Seperti yang udah gue duga man Bang bondan pasti ngeijinin man Sama kayak gue Ya udah ngeijinin Kohreng lebih dulu Kenapa liatin ustad? Ganteng ya? Berkah buat Buman Berkah Cil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam bang Berkah 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 laris Cil Ya Cil Assalamualaikum bang romat Waalaikumsalam Maaf bang Saya cuma mau ngasih informasi Tadi saya dengar Koreng sama anak buahnya Mau ikut sholat asal berjamaah di mushala makmur bang Terus? Ya dikasih izin bang Sama bang bondan Sama bang untung Tapi kelihatannya Anak-anak makmur pada kurang setuju bang Makasih Cil Iya bang Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya nggak fantaskan Untuk seorang bang faang itu meninggalkan tugas utamanya yaitu dakwah Apalagi Umi udah sering banget mengingatkan kita semua Terutama bang faang Kenapa? Karena bang faang itu dianggap paling bandel Paling membangkang Paling susah diatur Paling sering mengingatkan kita semua Jangan sekali-sekali meninggalkan syiar Hanya 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 kamu di hatiku Maksudnya Jangan sekali-sekali meninggalkan syiar Hanya 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 karena urusan dunia That's right Waduh itu di Buk Harusnya tugas itu diberikan sama Wan Farouk ya bu Iyalah man Karena Wan Farouk itu orangnya sangat bertanggung jawab Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masya Allah Mang Dharma Udah masuk kerja aja Kemana Ke mana Buru-buru amen Hehehe Ma Bang Dharma rajin sekali Yungat Padahal kan baru jadi pengantin baru Lagi hot-hotnya Namanya juga Alumni Pesantren Anur Orangnya baik-baik banget Udah gitu rajin Kagak males Dan yang paling penting Amanah Contohnya Kayak anak-anak santri Ya kan Semua santri-santri Alumni Pesantren Anur Orang itu kan Orangnya baik-baik banget Ewan Farouk Udah gitu ganteng Soleh Kagak pelit Semua yang cakep-cakep ada di Ewan Farouk Sama di pesantren Anur tentunya Tidak Tidak Ya ampun Antem sih Makanya jangan 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 terlalu 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 mencintai Cair 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 c